Halo, kembali lagi dengan saya dan akhirnya barangnya sedikit berbeda dari biasanya yang sebelumnya dari kemarin tuh saya bahasnya headphone terus ya dan kali ini yang datang ke channel ini adalah sebuah TWS perkenalkan ini adalah Sound Pitch Clear salah satu TWS yang banyak orang bilang cukup worth it di harganya ya dan masuk di salah satu rekomendasi video gadget in kemarin juga ya yang bikin saya tuh juga penasaran dan kualitasnya memang sebagus itukah mulai dari bagian box kita bisa lihat kalau disini terpampang jelas produknya yang di zoom in bagian atas budsnya ya dan ada lagu Sound Pitch di sebelah kiri atas yang cukup kecil di bagian bawah ada beberapa info spek teknisnya dan yang kalian dapatkan di dalam boxnya sudah pasti satu unitnya eartips cadangan kabel charger type C buku manual dalam bahasa Inggris satu tambahan plastik yang isinya buku manual dalam bahasa Indonesia dan kartu garansi desain dari si Sound Pitch Clear ini bener-bener sesuai namanya ya yang clear disini bener-bener kelihatan banget transparan bahkan hampir semua bahan yang kita lihat dari luar ini tembus pandang semua cuma di bagian bawah ini masih ketutup sama bagian baterainya ya dan kalau kita perhatikan bagian-bagiannya di bagian depan bisa kalian lihat langsung di bawahnya disusul dengan adanya lampu indikator yang bisa menyala tiga warna lalu di bawahnya lagi ada satu tombol untuk reset aja dan ada port type C untuk charging tak lupa juga disamping kedua bagian tadi ada tulisannya Sound Pitch dan Clear di bagian belakang engsel bukaannya ini juga ada tulisannya Sound Pitch dan untuk bukanya juga gampang kalian tinggal tarik ke atas aja seperti ini dan kalian bisa langsung ambil earbud-nya seperti ini ini tampilan kalau kotak baterainya kosong ya dan ini adalah desain dari buds-nya yang menurut saya ini cukup-cukup standar ya cuma memang bagian transparannya ini ada di bagian tangkainya aja di bagian luar tangkai ada logonya Sound Pitch di yang paling atas dan di bagian dalam kita bisa lihat ada magnet untuk charger ke kotak baterainya lalu ada indikator L sama R dan ada lubang microphone-nya di bagian cangkangnya ada dua lubang dan bagian nozzle-nya ini cukup kerasa lonjong ya bagian ear tips-nya ini juga buat saya udah cukup nyaman pakai bahan silikon yang menurut saya cukup tipis ya tapi masih elastis untuk mengikuti bentuk lubang telinga kalian dan tak lupa juga info buat kalian semua kalau si Sound Pitch Clear ini punya empat varian warna yang pertama putih yang sedang saya bahas disini dengan aksen tambahan warna biru lalu ada warna hitam, ada warna beige, dan ada warna biru dan bobot yang ada di Sound Pitch Clear ini untuk total semua jadi satu itu di 44 gram untuk kapasitas baterai yang ada di Sound Pitch Clear ini juga buat saya udah cukup lumayan ya kotak baterainya sendiri punya kapasitas 400 mAh dan per keping buds-nya dia punya 38 mAh durasi perkalian lepas dari kotak baterainya itu 7 jam dan untuk total pemakaian yang bisa kalian dapatkan bareng sama kotak baterainya itu 40 jam jadi buat saya itu sudah bisa memenuhi kebutuhan entertainment kalian sehari-hari untuk bagian kenyamanan yang ditawarkan oleh Sound Pitch Clear ini buat saya juga sudah cukup bagus waktu saya coba fitting di telinga itu langsung ngepas tanpa harus ganti ear tip ke ukuran yang kecil atau yang gede jadi ukuran yang medium ini sudah ngepas di lubang telinga saya dan saya juga ada coba buat geleng-geleng ya untuk memastikan apakah buds-nya ini bisa bertahan apabila kita sedang beraktifitas dengan kepala kita kayak misalnya ngobrol atau lagi ngangguk-ngangguk geleng-geleng ya apapun itu dan posisi earbuds tidak berubah sama sekali di lubang telinga saya jadi ini benar-benar solid waktu kalian sudah pasang di bagian telinga dan untuk isolation-nya sendiri buat saya ini sudah bagus cukup meredam hampir 50% keadaan ramai yang ada di luar ya untuk konektivitas yang ada di Sound Pitch Clear ini sudah pakai Bluetooth versi 5.3 ya untuk touch control-nya sendiri ada di bagian luar tangkai yang ada logo Sound Pitch-nya area-nya hanya ini aja dan untuk beberapa fungsinya untuk 1x touch di sebelah kiri itu untuk mengurangi volume dan untuk 1x touch di sebelah kanan itu untuk menambah volume untuk 2x touch kiri dan kanan itu bisa dipakai untuk nge-play atau pause media player kalian atau menjawab telepon untuk touch tahan bagian kiri itu bisa jadi tombol previous track untuk touch tahan sebelah kanan itu bisa jadi next track 3x touch di sebelah kiri untuk mengaktifkan gaming mode dan 3x touch di sebelah kanan untuk mengaktifkan voice assistant sekarang adalah bagian suaranya bagaimana kualitas yang dihasilkan oleh Sound Pitch Clear ini apakah sesuai yang beberapa orang rasakan kalau kualitas yang ada di sini cukup bagus buat saya ya kualitas suara yang ada di Sound Pitch Clear ini bener-bener bikin saya sedikit kaget ya karena begini untuk karakter basicnya dia itu punya suara yang cukup balance buat saya bagian vokal disini kerasa cukup clear cukup jelas gak maju tapi juga gak mundur cuma emang sejelas itu suaranya dan untuk bagian bass disini bassnya bener-bener kerasa cukup nampol kerasa bumi, kerasa extend, kerasa lumayan bulet lah cuma levelnya disini sedikit kurang panci aja nanggongnya itu tipis banget tapi disini saya bisa nilai kalau bass yang ada di Sound Pitch Clear ini adalah levelnya bass head jadi udah aman ya kalau kalian yang suka musik jedak-jeduk atau yang bass boosted, remix, tiktok ya apapun itu ini masih cakep banget dan untuk bagian treble disini bikin saya juga happy bagian treble disini kerasa pedes kerasa naik kerasa ngecring-ngecring tapi bukan level yang sampai bikin telinga kita sakit gak sampai senusuk itu jadi kayak ngecringnya itu bener-bener di telinga kerasa enak gitu bikin saya juga kaget ini TWS murah dan kualitas yang dihasilkan bener-bener cakep banget untuk detail-detail dari musik yang saya dengarkan ini juga memberikan kualitas yang buat saya itu sangat-sangat bagus ya ya saya bilang gini karena emang ini adalah TWS murah gitu dan kualitas yang dihasilkan disini bener-bener bikin saya kaget bagian detail itu terasa cukup jelas gitu separasinya itu kerasa bahkan gak ada suara-suara yang pecah gitu gak ada suara-suara kecampur gitu kalau misalnya kalian di volume tinggi sekalipun jadi buat saya kualitas suara yang ada di Sound Pitch Clear ini bener-bener cakep banget sih dan untuk kalian yang nanya juga kalau misalnya Sound Pitch Clear ini dipakai salah satu aja itu dia akan gimana disini saya udah coba kalian tetap bisa pakai satu earbudnya ya jadi kalau misalnya sebelumnya kalian pakai dua gitu ya suaranya stereo kiri kanannya jelas datangnya dari mana gitu kan terus misalnya kalian cabut yang sebelah kanan kalian masukin case dan yang sebelah kiri akan langsung suaranya itu jadi satu jadi kayak suara yang dari kanan langsung pindah ke sini cuma kualitasnya ya gak kerasa stereo jadinya kayak mono aja itu nah tapi ada hal yang sebenarnya gak dikasih tau sama Sound Pitch Clear ini di bagian boxnya yaitu dia support sama aplikasinya Sound Pitch dan kalian bisa download aplikasinya juga di Play Store atau App Play Store ya tergantung device kalian juga dan disini ini saya kasih tau dulu yang pertama untuk penggunaan aplikasinya kalian sebelumnya harus pernah connect dulu sama si Sound Pitch Clear-nya ini setelah kalian udah pernah connect nanti kalian buka aplikasi Sound Pitch dan langsung muncul dia akan deteksi device mana yang connect ke aplikasinya kayak disini contohnya Sound Pitch Clear kalau misalnya aplikasinya gak bisa nemuin mungkin kalian harus aktifkan dulu allow nearby device-nya ya atau perangkat sekitar biasanya di beberapa HP dan kalau misalnya sudah kalian akan langsung lihat tampilan awal itu udah ada langsung gambar dari TWS-nya dan kondisi baterai kiri dan kanannya tanpa ada informasi baterai di kotak baterainya ya jadi ini cuma buat batch-nya aja dan kalian bisa lihat ada menu lain di bagian bawah selain menu awal ini ya dan menu yang ada di sebelah kanan di bagian bawah ini adalah list device dari Sound Pitch yang disupport sama aplikasinya si Sound Pitch ini dan misalnya buat referensi kalian aja sebenarnya ini kalau misalnya kalian mau pakai beberapa audio device-nya Sound Pitch yang support aplikasi kalian bisa cek di menu ini dan untuk menu berikutnya disini ada menu Customize yang posisinya ada di paling kiri yang bagian bawah dan di menu Customize ini kalian bisa lihat sendiri ya pilihannya juga cukup banyak mulai dari volume control yang disini kalau misalnya kalian males ngatur volume control dari TWS-nya atau dari device-nya kalian bisa geser-geser aja sesuaikan dengan preferensi kalian lalu yang kedua ini ada yang namanya Adaptive EQ sebenarnya saya nggak tahu ya ini apa tapi waktu saya coba ini seperti fungsi untuk mengkalibrasi bagaimana kalian itu mendengarkan musik dengan si Sound Pitch Clear ini jadi disini kalau kalian coba cek itu ada menu dimana nanti dia akan memberikan kalian informasi dulu sebelum kalibrasi dan nanti kalian akan masuk ke tahap tes untuk suara-suara di frekuensi mana yang bisa kalian dengarkan fitur ini mungkin kedepannya sangat-sangat bisa membantu banyak orang cuma memang saya dapat info dari Sound Pitch-nya sendiri kalau fitur Adaptive EQ ini masih dalam tahap pengembangan ya jadi termasuk fitur yang cukup baru lanjut di menu ketiga ada Equalizer yang pasti kalian sukain ya dan disini disediakan dua pilihan yang bisa kalian pakai yang pertama adalah preset yang udah disediakan sama Sound Pitch-nya sendiri yang bisa kalian pilih sesuai dengan apa yang kalian suka tampilannya disini udah kelihatan jelas ya buat referensi kalian aja tapi kalau kalian nggak suka sama preset default-nya Sound Pitch kalian bisa custom dan untuk custom ini juga cukup detail ya levelnya dan disini misalnya contoh saya bikin Equalizer V-Shape dan saya pakai cuma sayangnya disini kalian cuma bisa bikin satu aja custom Equalizer jadi kalian nggak bisa bikin lebih dari satu pilihannya cuma ini dong lalu menu setelahnya disini ada Game Mode ya tau lah fungsinya buat apa ya untuk bermain game atau kalau alternatif bahasa lainnya ini Low Latency Mode ya jadi disini bisa dipakai untuk kalian yang pengen main game pakai Season Pitch Clear dan yang terakhir dari menu ini ini yaitu Disable All Function of Touch Keys masih nggak paham? saya terjemahkan ini untuk mematikan touch control yang ada di Sound Pitch Clear jadi kalau kalian aktifkan menu ini kalian tidak akan bisa pakai touch control yang ada di Sound Pitch Clear sama sekali nah cuma itu menu utama dari aplikasinya si Sound Pitch APP ini tapi ada satu hal lagi yang mungkin perlu saya beritahu ya kalian bisa lihat di sebelah kiri atas itu ada menu kayak Options dan ini sebenarnya informasinya banyak tapi yang akan saya highlight disini adalah bagian update firmwarenya aja karena disini kalian bisa update firmwarenya Season Pitch Clear ini ke versi yang lebih update lagi nah jadi itu aja tentang aplikasinya kegiatan entertainment lain seperti nonton disini udah saya coba dan saya nggak perlu bertele-tele sih nonton pakai TWS yang satu ini bener-bener enak banget suara orang ngomong itu jelas ambayan musik di film itu juga kerasa cukup enak didengar tidak mengganggu bagian vokal bagian treble juga cukup men-support elemen-elemen lain yang ada di background musik sebuah film nah kalau main game ini baru beda cerita ya hampir sama-sama bagus sama kayak dengerin musik sama nonton tadi bener-bener top chair tetap enak suaranya kayak main CODM ini bener-bener kerasa suara-suara yang keluar itu bener-bener jelas banget enak banget, imersif banget tapi disini sayangnya bagian spasial ya atau soundstage itu kurang terlalu apa ya kurang terlalu akurat ya ya tipikal ya karena ini bukan TWS gaming jadi kalian gak bisa berharap apa-apa untuk main game dan saya kasih tau dulu juga kalau game mode yang ada di soundstage clear ini cuma latensinya aja tidak merubah bagian suara apapun jadi hanya untuk mengurangi delay-nya aja ya dan biar kalian paham silahkan kalian dengarkan sampelnya selamat menikmati selamat menikmati sedikit untuk bagian delay-nya bisa kalian lihat sendiri ya untuk bermain game tetap masih kerasa cuma loh latensinya emang kerasa cukup membantu sih delay-nya kerasa cukup minim dan agak lumayan lah buat diacak bermain kompetitif untuk main real drum itu bisa kalian dengarkan sendiri tadi kalau di bagian yang normal sama loh latensi itu hampir gak kerasa ya bedanya cuma tipis aja cuma waktu dipakai buat main drum beneran ini masih mengganggu delay-nya jadi gunakan sesuai apa yang kalian suka aja ya jadi ini adalah perekaman menggunakan mikrofonnya si sound pitch clear dan menurut saya ini suaranya udah cukup bagus ya untuk berkomunikasi tentu saja karena suaranya keras semua kata-kata juga tertangkap dengan jelas mungkin disini komentar saya tentang karakter suaranya ya agak sedikit melengking atau nge-break gitu ya dan apa ya punya bagian-bagian suara yang terkesan masih ada robotiknya sedikit cuma emang gak ada kata-kata yang miss gitu waktu diucapkan dan seperti biasa disini akan saya coba pakai suara ASMR Kuli sebagai noise ya jadi bagaimana menurut kalian kalau terkesan mengganggu atau tidak silahkan kalian mulai sendiri dan disini saya kasih info juga kalau saya udah pakai mikrofon ini untuk jimit mungkin ya yang sering dipakai buat meeting online ya kalau lagi kerja biasanya dan suara yang dihasilkan ini bener-bener jelas clear sama kayak hasil rekaman tadi cuma mungkin sedikit keredus aja bagian noise-nya dan buat saya ini mikrofonnya sangat-sangat bisa diajak untuk berkomunikasi hal yang perlu kalian tahu sekarang adalah harganya untuk harga ofisial kalian bisa cari di 279 ribu kalau gak salah ya dan beberapa toko lain itu malah banyak yang jual lebih mahal menurut saya dan untuk harga yang ditawarkan ya di 297 ini bener-bener TWS yang sangat-sangat worth it buat saya ya bener-bener sangat-sangat allrounder sekali bisa dipakai kebanyakan orang cocok buat hampir orang-orang yang biasa pakai TWS atau yang gak biasa pakai TWS sekalipun mulai dari bagian suaranya yang buat saya cukup-cukup bagus ya kualitas mikrofon juga cakep desain yang menurut saya sangat-sangat keren ya model-model transparan gini mengingatkan saya sama brand nothing tapi disini dihadirkan dengan harga yang buat saya sangat-sangat murah saya gak bisa berkata-kata lagi selain TWS sound pitch clear sangat-sangat bisa saya rekomendasikan ke kalian semua sekian pembahasan saya soal sound pitch clear oh coklali di like-like gak di like oh rapop matur swun gak salah sih reviewnya ya emang cakep bye